Kepala Bakamla RI mengerahkan 10 unsur laut dan udara. Patroli ini turut didukung oleh unsur laut dan udara dari instansi terkait yakni TNIAL, Polri, Ditjen PSDKP, Ditjen Beacukai, Kementerian Keuangan, dan Ditjen Perhubungan Laut. Ia menambahkan tujuan patroli bersama ini untuk menurunkan angka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan di laut, penegakan hukum, dan hak berdaulat Indonesia. Kepala Bakamla RI menambahkan tujuan patroli bersama ini untuk menurunkan angka pelanggaran hukum di laut. Dan semuanya berjalan macar, dan saya juga sempatnya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait, terhadap suhungan, dan semangat menurut saya yang dikawal-kawal patroli ini. Dijelaskannya, target patroli bersama ini meliputi aspek pelanggaran wilayah, pemanfaatan SDA, penangkapan ikan secara ilegal, kejahatan lintas negara, tindak kekerasan di laut, dan tindak perusahaan lingkungan maupun ekosistem laut. Ia berharap patroli ini dapat berjalan dengan lancar, dan seluruh pasukan yang dikerahkan dapat kembali dengan aman. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.